Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TGJ Review. Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba sebuah power tool, yaitu sebuah impact range dari merek Bull dengan model BL127. Bagaimana untuk kemampuannya dan spesifikasinya? Langsung saja yuk kita unboxing dan kita akan coba untuk impact range dari Bull ini. Oke rekan-rekan, ini adalah barangnya, brand dari Bulls. Terus ini adalah cordless impact range pembuka baut baterai. Ini sudah dilengkapi dengan kunci shock sebanyak 4. Kemudian ada 2 baterai, dan ini ada beberapa fitur, yaitu variable speed, putaran bulat-balik, lampu, dan ini untuk modelnya BL127. Untuk spesifikasinya, baterainya 20V, 1,5A, kemudian setengah inch untuk shocknya, dan torsinya 275Nm, speed maksimumnya 3100RPM. Oke, kita akan langsung buka saja untuk kemasannya ini, kita akan cek untuk kopernya. Nah, ini lumayan oke juga ini untuk kopernya, warna hitam. Untuk bahannya sih dari plastik, lumayan tebal juga ya. Kita langsung buka saja rekan-rekan ya. Seperti ini, kita buka dulu dan kita akan lihat isi di dalamnya. Kita cek yang pertama adalah kartu garansi. Ini dilengkapi dengan kartu garansi. Dengan catatan ini adalah garansi servis 1 bulan di luar suku cadang ya. Kemudian selanjutnya adalah buku manual. Ini dalam bahasa Indonesia. Oke, ini untuk unitnya ya rekan-rekan ya. Di sini ada unit, ada shock, kemudian strap, ini adapter, dan ini adalah baterainya dual. Oke, kita akan cek dulu untuk baterainya. Di sini tertulis si 20V Li-ion ya rekan-rekan ya. Untuk bodi-bodinya dari plastik. Ini ada beberapa pin konektornya, dan yang di tengah ini adalah untuk pengecasan. Kurang lebih seperti itu. Ini juga tidak dilengkapi dengan indikator baterai. Ini untuk penguncinya ada di bagian depan. Hanya itu saja rekan-rekan untuk bagian baterainya. Sekarang kita akan cek untuk adapternya. Ini modelnya travel charger. Oke, kita akan cek. Ini untuk kabel ke bagian baterainya. Kemudian untuk ke listriknya ini modelnya pipih. Dan ini untuk bodinya plastik. Untuk indikator lampunya di sini. Kemudian untuk outputnya 21V 1,2A. Oke, ini untuk strapnya atau tali. Nanti kita bisa pasang juga. Dan ini sudah dilengkapi dengan kunci shock ya rekan-rekan ya. Tidak perlu terpisah. Ini ada ukuran 17, 19, kemudian ada ukuran 22, dan yang terakhir adalah 21. Sekarang untuk unitnya ya rekan-rekan yang paling penting. Ini sudah saya pasang baterai. Jadi ini untuk bebannya terasa di tengah ya. Seimbang antara baterai dan bagian motornya. Untuk bahan-bahan boot quality-nya ini dari plastik rekan-rekan ya. Dari plastik tapi untuk finishingnya sudah lumayan oke. Cuma memang ini tidak dilengkapi dengan karet ya di bagian pegangan ini. Oke, selanjutnya untuk bagian atas belakang ini ada ventilasi untuk sirkulasi udara. Ini spesifikasi juga ditulis di bagian kanan. Dan ini motornya sudah brushless ya rekan-rekan ya. Di bagian atas ini motornya di dalam sudah brushless. Oke, untuk bagian depan gearbox-nya ini dari ammonium decache. Kemudian untuk shock-nya ini ukurannya adalah setengah inch. Untuk bagian saklarnya ini sudah variable speed. Jadi kita tekan sedikit, dia putarannya pelan. Kita tekan semakin ke dalam, nanti putarannya akan semakin kencang. Nah, untuk bagian atasnya ini adalah suite untuk pengaturan arah putaran ke kanan dan arah putaran ke kiri. Sesuai dengan apa yang kita perlukan. Di bagian depan dilengkapi dengan lampu LED untuk membantu kita melakukan pekerjaan di tempat-tempat yang agak gelap. Oh, di bagian bawah ini ada beberapa indikator ya rekan-rekan ya. Indikator untuk speed pelan dan speed tinggi. Ini untuk tulisannya sih large dan small ya. Dan ini untuk indikator baterai. Untuk melepas baterai tinggal kita pencet kuncinya dan kita tarik. Ini ada dua konektor. Untuk memasangnya tinggal kita dorong kembali saja. Simple. Bagian belakang ada tali strap untuk kita bisa masukkan tangan atau dengan cara kita gantung. Kita akan lakukan pengukuran ya rekan-rekan ya. Ini yang pertama beratnya adalah 1,6 kilo. Kemudian untuk suaranya ini untuk kecepatan pelan ada di angka 70 sampai 80 db. Sedangkan untuk high speednya ada di angka 82 db. Tidak terlalu keras ya rekan-rekan ya. Tidak sampai 90 db. Sekarang kita akan ukur untuk kecepatan putaran. Speed pelan ada di angka 1700-an rpm. Sedangkan untuk speed high-nya ada di angka sekitar 2200-an rpm ya. Oke, sekarang kita akan pengecekan bagian charger dan baterai. Kita akan tes. Kita colokkan dulu untuk stackernya. Nah, seperti ini. Untuk standby-nya ada di angka 0,5 Watt. Ini sudah menyala. Ini kita akan tes dulu untuk outputnya ya. Oke, untuk outputnya ini adalah 22 V. Oke, kita akan lakukan pengecasan dulu untuk baterainya sampai penuh ya rekan-rekan ya. Dan kita cek dulu saat pengecasan ini ada di angka 18 Watt untuk daya pengecasannya. Lumayan gede juga ya rekan-rekan ya. Ada di 18 Watt. Oke, ini sudah penuh ya rekan-rekan ya. Sudah menyala hijau untuk chargernya. Kita cabut dulu dan kita akan ukur untuk tegangan aktual. Setelah kita penuh untuk baterainya ini ada di angka 20 V ya. Jadi, sesuai dengan kapasitas baterainya. Sekarang kita akan lakukan pengetesan langsung untuk memasang mur atau baut. Kita akan pasang ini untuk kunci 29 jelas ya. Seperti ini. Untuk pemasangan bisa cepat banget ya rekan-rekan ya. Selanjutnya kita akan coba untuk melepas. Untuk melepas juga lancar. Tidak ada masalah. Oke, tidak ada masalah untuk pemasangan dan melepas mur. Sekarang kita akan coba memasang mur ukuran 22 ini sampai sekencang mungkin. Kita maksimalkan torsinya. Ini sudah mentok ya. Sekarang akan kita lepas dan kita ukur untuk kekencangan murnya tadi. Menggunakan torsimeter hasilnya adalah 130 N. Menurut saya ini sudah lumayan oke ya rekan-rekan ya untuk sekelas impact range ini. Sekarang kita coba untuk melepas baut dari roda motor ini. Dan lancar untuk melepas baut. Tidak ada masalah. Dan ringan mudah untuk melepasnya. Sekarang kita pasang kembali. Secukupnya saja rekan-rekan ya. Tidak perlu sampai maksimal. Ini sudah kencang banget. Oke rekan-rekan. Tadi sudah kita coba ya. Untuk impact range dari Bull yaitu BL127. Setelah saya mencobanya melakukan beberapa pengetesan dan percobaan langsung untuk melepas dan mengencangkan baut. Saya sudah membuat kesimpulannya. Dari segi build quality-nya sudah lumayan oke ya rekan-rekan ya. Walaupun memang di bagian handle-nya sini tidak dilengkapi dengan karet. Tapi itu tidak mengurangi dari performa impact range ini. Terus yang kedua adalah brushless motor ya. Ini sudah menggunakan sistem brushless motor. Jadi memang performa dan tenaganya lebih bagus. Kemudian untuk suaranya juga lebih hening. Jadi tidak terlalu berisik. Dan yang ketiga adalah harganya itu menarik ya rekan-rekan ya. Dengan harga Rp. 800.000 kita bisa mendapat 2 baterai. 4 kunci shock ya rekan-rekan ya. Jadi memang lumayan menarik juga ya. Dan juga walaupun cuma 1 bulan ini ada garansinya juga. Sedangkan untuk sedikit kekurangannya itu berada di bagian baterai. Jadi baterainya itu memang cuma 1,5 Ampere. Sebenarnya sih kalau 3 Ampere itu lebih oke ya rekan-rekan ya. Cuma walaupun cuma 1,5 Ampere ini sudah 2 baterai. Jadi tetap kita bisa gunakan secara bergantian. Satu di charge, satu dipakai. Seperti itu. Sedangkan untuk yang kedua, sedikit kelemahannya berada di torsi ya. Memang sih di speknya itu tertulis 270an Newton meter. Waktu kita tes tadi hanya di sekitar 130 Newton. Tapi menurut saya ya rekan-rekan ya. 130 Newton itu sudah sangat memadai sekali untuk kita melakukan perbengkelan ya. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan ya. Untuk kesimpulannya. Yang jelas sih menurut saya ini masih oke. Masih worth it. Digunakan di bengkel-bengkel kecil ataupun di rumahan juga lebih nyaman. Dan di samping itu juga harganya memang menarik ya. Tadi Rp. 800.000 kita bisa dapat beberapa fitur-fitur yang oke. Oke rekan-rekan kurang lebih seperti itu saja ya. Untuk review kita kali ini Impact Brands dari Brand Bull. Semoga dapat menjadi inspirasi, informasi, dan referensi buat rekan-rekan yang sedang bingung mencari Impact Brands yang sekiranya cocok buat rekan-rekan sekalian. Buat rekan-rekan yang tertarik dengan Impact Brands ini. Saya sertakan di deskripsi video untuk keterangannya, spesifikasinya, dan link penjualannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.